Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat semuanya Kita jumpa lagi di channel ini Semoga semuanya kabarnya sehat walafiat Pada video ini kita akan belajar tentang IC Charger dengan model BQ24741 Yang secara global sama dengan beberapa model lain Seperti BQ24703, 751A, 721C Termasuk juga BQ24740 Terus 721, 745 dan juga BQ24742 Pin-pinnya juga sama Sahabat semuanya IC ini tentu saja secara umum memiliki 3 fungsi kerja Yaitu menghidupkan jalur utama power laptop Kemudian fungsi charging baterai Demikian juga fungsi pembatas arus Baik pembatas arus di jalur power utama Demikian juga pada jalur charging yang menuju ke baterai Sehingga IC ini tentu saja dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung fungsi kerja tersebut Untuk charging IC ini dilengkapi dengan sistem kontrol PWM Atau Pulse Wide Modulation Untuk menghasilkan tegangan dengan nilai yang disesuaikan dengan kebutuhan baterai Untuk keperluan nge-charge Atau untuk keperluan charging ya Kemudian juga ada fitur DPM Dynamic Power Management Yang bekerja membatasi Atau lebih tepatnya mengurangi penyedotan arus dari charger atau adapter Saat terjadi proses charging Dan pada saat yang sama Adapter juga melakukan Atau mensuplai tegangan Yang diperlukan oleh laptop untuk kerja Tegangan utama laptop Kemudian juga memiliki fitur manajemen power utama laptop Yang kinerjanya didasarkan oleh salah satunya adalah sensor arus Pada jalur power utama Kita tahu pada jalur power utama itu jalur VIN ya Selalu ada resistor disana Nah itu dia sebagai sensor Sensor arus Fitur ini tentu saja akan sangat diperlukan untuk sistem proteksi arus lebih ya Yang sangat terasa kinerjanya ketika laptop sedang bermasalah atau short Sedang bermasalah yaitu short Konslet ya Yang menyebabkan laptop mati total Sebagaimana ini sering juga ditemui pada berbagai model laptop Perusahaannya short matot Maka dengan sensor arus ini Kontroller bisa Mengcut atau memutus Arus dari Charger dari sumber utama Menuju ke sistem Sehingga komponen-komponen Vital di dalam motherboard itu akan aman Nah pada video ini kita akan membahas satu pin saja Yaitu pin ACDT Pin nomor 5 Kita bisa lihat pada rangkaian contoh pemakaian Atau typical application dari IC ini Kita bisa melihat pin nomor 5 adalah pin ACDT Nah pin apakah ini Sahabat semuanya ini adalah pin yang berfungsi mendeteksi charger atau adapter Pada IC ini Charger akan terdeteksi normal Jika nilai tegangan pada pin ACDT ini Di atas 2,4 volt Yang menyebabkan proses charging bisa berjalan Kita bisa lihat disini terdapat resistor divider Yang tentu saja fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan dari adapter yang Biasanya 19 volt ya Untuk disesuaikan dengan yang diperlukan oleh Pin ini Pin ACDT ini Jadi misalnya tegangan dari charger 19 volt Maka tentu saja tidak Tidak dimasukkan semua ke pin ACDT Karena pada kondisi normal hanya butuh Di atas 2,4 volt Jauh sekali kalau 19 volt Karena nanti ada batas maksimalnya juga Kita akan bahas nanti Jadi untuk menjadi mendekati 2,4 volt Di atas 2,4 volt Maka diperlukan resistor divider Sehingga resistor ini disesuaikan nanti Agar nilai voltage pada pin ACDT ini Bisa di atas 2,4 volt Lalu maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 3,1 volt Jadi di atas 2,4 volt Tapi tidak boleh melebihi 3,1 volt Sebagai mana dijelaskan pada data CID dari IC ini Kenapa? Karena jika ACDT ini di atas 3,1 volt Maka akan terdeteksi over voltage Yang menyebabkan Proses charging Disable Atau proses charging tidak bisa berjalan Alias tidak bisa nge-charge Nah dari penjelasan singkat ini saja Bisa kita dapatkan kesimpulan yaitu Bisa saja nilai yang tidak sesuai Pada pin ACDT ini Bisa menyebabkan laptop tidak bisa charging Sehingga baterainya Tidak bisa bertambah levelnya Selain itu Sahabat semuanya Nilai tegangan pada pin ACDT ini Juga menentukan ginerja sensor arus Signal dari sensor arus Dari IC charger ini akan bisa dikirim menuju ke chipset Untuk diolah sedemikian rupa Jika tegangan pada ACDT ini di atas 0,6 volt Maka jika tegangannya misalnya 2,6 volt pada ACDT Maka proses charging akan berjalan Dan arus sudah mulai terdeteksi oleh chipset Demikian sahabat semuanya Permulaan saja Jika bahasan ini menarik Insya Allah akan kita lanjut pada waktu yang akan datang Terima kasih Ketemu lagi pada video yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.